Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur kedisan penelokan kecamatan Kintemani, Kaupaten Bangli. Kali ini kecelakaan melibatkan sebuah mobil truk, tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun truk pengangkut pasir mengalami kerusakan. Kapolsek Kintemani Kompol Inengah Sukerna mengungkapkan kecelakaan tunggal itu terjadi bermula ketika truk tersebut datang dari arah kedisan menuju penelokan. Truk itu dikemudikan oleh Dewa Gede Darmoyase 30 tahun warga desa Katung, kecamatan Kintemani. Saat berada di jalan tanjakan, truk ini tiba-tiba mengalami patah as. Sopir pun tak bisa berbuat banyak sehingga mobil berjalan mundur. Truk warna putih itu baru berhenti setelah menabrak pembatas jalan, lalu terguling di kebun warga. Sebelumnya pada 13 Januari 2024, pasangan suami istri asal Jakarta juga tewas di jalur tersebut. Mereka mengalami kecelakaan gara-gara rem sepeda motor yang dikendarainya tiba-tiba tidak berfungsi alias blong. Saat itu mereka datang dari arah penelokan melewati jalur turunan. Akibatnya sepeda motor melaju tanpa kendali hingga menabrak guardrail atau pagar pengamanan jalan. Eki Pratama Sutarmu, 28 tahun, dan istrinya Nisa Fardibajah Siyah, 28 tahun, terpental hingga tewas di tempat kejadian. Sementara anak perempuannya yang berusia 3 tahun mengalami luka-luka dan sempat dirawat di RSUD Bangli. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!